Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita, Legend of Xianwu. Atau Legend of Martial Immortal, yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Taiking Senzi dan yang lainnya saling menceritakan informasi. Hal yang sama berlaku untuk Yuhua Senzi, yang cukup tersiksa dan akhirnya tidak tahan lagi, dan dia tidak lagi memiliki ketangguhan seperti sebelumnya. Meskipun pria ini tidak dapat berbicara, dia masih memiliki satu tangan dan menulis rangkaian kata dengan gemetar. Meskipun informasi diperoleh, mereka tidak dihancurkan, tetapi dikurung secara kolektif di ruang bawah tanah di bawah gunung. Jika orang-orang seperti mereka akan dihukum secara kolektif, itu akan menjadi kesempatan yang menarik perhatian semua orang. Semua biksu di istana surga penuh energi dan antusiasme, dan mereka sudah memiliki firasat bahwa akan ada pertempuran besar. Semua orang melihat ke puncak Yunfei, menunggu perintah Ye Chen di bawah perintah Tuhan yang suci, pengadilan surgawi pasti akan membunuh. Ye Chen duduk tegak, minum teh dengan tenang tanpa memberi perintah. Dia perlu memberi Hong Cheng Wei waktu untuk menyaring informasi. Hanya ketika informasinya akurat, dia dapat memberikan perintah dengan ketenangan pikiran, karena setiap perintahnya terkait dengan hidup dan mati biksu dacu, dan hal ini membutuhkan kehati-hatian yang ekstrim. Penantian ini sembilan hari, dan waktunya sangat lama. Dalam sembilan hari terakhir, tidak ada biksu di istana surgawi yang menutup mata, dan kebanyakan dari mereka mengasah pisau mereka sampai dipoles. Baru pada malam hari ke-10 Hong Cheng Wei pergi ke puncak Yunfei, bersama dengan para pemimpin dari berbagai kementerian. Ruatian Suzaku juga ada di sini, dia adalah satu-satunya orang bijak di istana hari ini, dia tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Ada yang baik dan buruk, mari kita dengarkan yang mana dulu. Hong Cheng Wei duduk, mengambil cangkir teh, dan meneguknya dengan kuat. Jangan tinta, Gu Santong memegang tangannya. Kalau begitu, mari kita bicara tentang yang buruk dulu. Hong Cheng Wei meletakkan cangkir teh, menurut informasi yang dapat dipercaya, tiga keluarga Yuhua Sencao, Istana Taiking dan Kota Tertinggi tidak lagi berada di Suanhuang, mereka semua telah menyeberangi lautan bintang dan pergi ke kedalaman langit berbintang. Ya, aku menangkap putra dari tiga dewa, tapi aku tidak membongkar apapun, jadi pekerjaanku sia-sia. Wu ya cemberut. Mungkin karena aku kehilangan kontak dengan putra Tuhanku, itulah mengapa aku bersembunyi. Kui Yu Jiang merenung. Aku tahu ular itu akan ketakutan, dan aku berlari cukup cepat. Bagaimana dengan kabar baiknya? Si Yun menatap Hong Cheng Wei. Tiga dari tujuh tanah suci melarikan diri, tetapi istana berkabut, tanah suci hukuman surga, aula Chang Ling dan sekte dewa bulan matahari masih di alam liar, dan semua tempat persembunyian mereka telah ditemukan, kata Hong Cheng Wei, menghancurkan salah satunya setelah batu giok tergelincir, gumpalan kesadaran spiritual melayang ke lautan pikiran orang-orang yang hadir. Satu di Wastelan Timur, satu di wilayah selatan, satu di Gurun Barat, dan yang lainnya di Bei, distribusi empat keluarga bahkan cukup. Raja Iblis hanya bisa menghela nafas, membaca akal ilahi. Putra berkabut, putra hukuman surgawi, putra dewa Chang Ling, dan putra dewa bulan matahari semuanya ada di sarang mereka. Itu tidak buruk, dan itu menyelamatkan kita mencari di mana-mana. Apakah geng Jin Wu dan Kun Peng cukup baik? Kui Niu dan Xiao Yuan Huang menggertak. Aku menemukannya sendiri. Hong Cheng Wei tersenyum lembut, dan menghancurkan batu giok itu lagi, membentuk untayan kesadaran ilahi. Jaringan intelijen pengadilan surga wicu besar benar-benar mendominasi. Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara menghela nafas, dan Long Ji Qinglong mendecahkan lidahnya. Ini baru beberapa hari, dan mereka dapat menemukan musuh satu persatu di Xuan Huang yang luas, dan mereka berbicara dengan luar biasa. Saya tidak tahu apakah mereka akan terkejut saat itu juga jika mereka mengetahui bahwa jaringan informasi ini terdiri dari 10 juta orang seberapa besar barisan ini. Sayangnya, Feng Xian tidak ditemukan. Hong Cheng Wei menghela nafas, dia sepertinya telah menguap dari dunia. Kamu tidak perlu mencarinya lagi, aku tahu di mana dia bersembunyi, kata Ye Chen ringan, dengan nada yang sangat pasti. Kamu tahu, semua orang yang hadir melihat ke samping. Mari kita tinggalkan dia sendiri dan serahkan pada likuidasi terakhir. Ayo kita bicarakan saja, apa yang akan kamu lakukan? Gu Santong menyingsingkan lengan bajunya, tunggu saja pertempuran sialan ini. Bos, Jin Wu Kun Peng dan yang lainnya, aku akan menyerahkannya padamu. Ye Chen memandang Kui Niu, seorang ahli di surga, pilih sesuka hati, dan tangkap banyak dari mereka. Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini untukmu. Kui Niu menepuk dadanya dengan percaya diri. Kalau begitu, langkah selanjutnya adalah empat tempat suci yang masih ada di Xuan Huang. Ye Chen melanjutkan, agar tidak mengejutkan ular itu dan melarikan diri lagi, aku memutuskan untuk bertarung bersama. Berkelahi bersama, semua orang mengerutkan kening. Meskipun ada banyak orang di pengadilan surgawi, hanya ada selirian, seorang bijak yang hebat. Satu keluarga mengalahkan empat keluarga, dan kebanyakan dari mereka menderita kerugian besar. Raja Darah berkata, masalah ini perlu dibahas di jangka panjang. Hong Cheng Wei, izinkan saya memberitahu Anda tentang barisan kuat dari empat keluarga ini. Ye Chen menyesap tehnya. Seratus tahun yang lalu, keempat keluarga ini memiliki tiga orang suci besar yang dihancurkan oleh Ye Chen, dan tentara kuasi kaisar dari vaksi kota juga ditangkap oleh Ye Chen. Barisan setelah seratus tahun masih tidak bisa diremehkan. Ada tiga orang suci agung, Raja Suci, Raja Kuasi bijak tidak jarang, kata Hong Cheng Wei dengan lembut. Meski begitu, pusat kekuatan puncak di pengadilan surgawi tidak bisa dibandingkan dengannya. Kui Yu Jiang menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Aku pernah melihat kengerian sage besar sebelumnya. Raja Hantu berkata perlahan, tentu saja bisa dikalahkan, tapi masalahnya pengadilan surgawi juga akan kehilangan pasukan karenanya. Aku sudah memikirkannya, dan aku punya tindakan balasan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, mereka punya rencana Zhang Liang, dan ada tangga tembok di surga. Orang tua itu menghitung, anak ini akan bermain trik lagi. Pendeta Tao Wuya memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Jangan khawatir tentang trik apapun, asalkan berhasil. Gu Santong melirik Ye Chen, ayo, ceritakan tentang tangga dindingmu. Pergi ke kelompok tentara bayaran. Ye Chen sedikit tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang yang hadir berbinar. Seratus tahun yang lalu, saya menyerang tambang batu sumber klan Kunpeng, dan saya menggunakan kelompok tentara bayaran, dan saya bertarung dengan sangat baik. Kami jelas tentang masalah ini. Kui Niu dan Wu Xiong tertawa. Benar-benar indah. Nandi dan King Long menggelengkan kepala dan tersenyum. Pertempuran itu masih dipuji. Ini bukan biaya yang kecil untuk mempekerjakan orang yang kuat. Semua orang di sini harus mengeluarkan uang. Ye Chen tertawa datar, aku bahkan tidak punya satupun sumber batu. Ambil, Anda harus membayarnya. Para biksu di pengadilan surgawi membayar 50 juta yuan. Jika Anda membayar masing-masing 10 yuan, itu akan menjadi 500 juta yuan. Jika Anda membayar 100 yuan, itu akan menjadi 5 miliar yuan. Jika Anda membayar 1000 yuan, itu akan menjadi 5 miliar yuan. Tidak apa-apa pengadilan surgawi punya banyak uang, berapa banyak resimen tentara bayaran yang ada di benua Suanhuang, keluarga kita akan menanggung semuanya. Benar-benar keinginan sendiri untuk menjadi kaya, tetapi kamu masih memiliki banyak ide gila. Xiao Jiuxian tersenyum, aku juga berpartisipasi dalam suatu bagian. Tentara bayaran, tolong hubungi Huang Chen, kata Hong Cheng Wei sambil tersenyum. Jadi, mari kita bicara tentang penempatannya. Ye Chen membentangkan peta, yang merupakan peta topografi kasar dari benua Suanhuang. 5 raja cu yang agung akan mengambil 10 juta dan pergi ke wastelan timur. Keturunan kaisar, ambil 10 juta dan pergi ke wilayah selatan. Chu Lingyu dan Xie Yun, ambil 10 juta dan pergi ke bayi. Sisanya akan mengikuti selirian untuk menjaga pengadilan surga wicu agung. Ye Chen seperti seorang jenderal, perintah demi perintah dikeluarkan dengan tertib, dan kata-katanya nyaring dan nyaring. Meskipun berasal dari alam manusia, itu tidak kehilangan keagungan yang seharusnya dimiliki oleh Holy Lord. Yang terpenting adalah karisma kepribadian yang membuat mata banyak wanita yang hadir cantik. Meski sang pahlawan terlambat, namun keberaniannya tak tertandingi. Ia terlahir sebagai kaisar. Lihat, buka dan tutup 10 juta, ini adalah perang. Long Jie menyeringai, ketika klan Changlong kita berada di puncaknya, kita tidak memiliki keberanian pengadilan surgawi. Siapa yang mengira bahwa perang sebesar itu akan dipimpin oleh satu orang dari Yuanjing? Nandi menghela nafas. Pertempuran selanjutnya akan dicatat dalam sejarah Xuanhuang. Bei Sheng tersenyum lembut, matanya yang jernih sedikit bingung dan kabur, dan dia juga terinfeksi oleh temperamen manusia itu. Mari kita persiapkan secara terpisah. Ye Chen bangkit dan tersenyum sedikit. Jangan melewati pintu, gunakan portal, aku akan menyiapkan perjamuan di Istana Surgawi, dan menunggu pasukan Surgawi kembali dengan penuh kemenangan. Lihat, semua orang tertawa dan berbalik untuk turun gunung. Segera, pengadilan surga bergetar dan teriakan mengguncang langit. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya mereka menerima perintah dari Guru Suci, tidak ada yang menunjukkan rasa takut, dan semua orang bertarung dengan semangat tinggi. Segera, pasukan pengadilan Surgawi berangkat, dan ratusan ribu gerbang domain terbuka bersama, dan sejumlah besar orang berdatangan, dan sejumlah besar orang menghilang. Surga besar itu langsung banyak dikosongkan. Ye Chen berdiri di puncak Yunfepik dan melihat mereka pergi. Dia seharusnya menyesal, dalam perang sebesar itu, sebagai Guru Suci, dia tidak bisa memimpin. Angin bertiup, dan darah tumpah dari sudut mulutnya lagi. Zhou Tian yang terkutuk telah menyiksanya sampai pada titik di mana esensi dan kultifasi hidupnya telah dilahap. Malam datang dengan tenang, dan istana surga mengantarkan seorang tamu terhormat. Itu adalah seorang lelaki tua kecil, sedikit malang, tetapi sangat berpikiran tinggi, dan dia adalah seorang kaisar semua yang sejati. Orang ini, tentu saja, adalah Chiang Si Dong Hua. Kepada Chiang Si, dia selalu berterima kasih. Di masa lalu, dia diburu oleh istana Taiking, kota Zizun dan istana berkabut, jika Chiang Si tidak menyelamatkannya, dia mungkin akan berlutut. Aku sudah tidak melihatmu selama lebih dari 100 tahun. Kamu aman dan sehat, senior. Ye Chen mengisi secangkir teh harum untuk Chiang Si. Tidak apa-apa Chiang Si berkata dengan santai, tetapi matanya melesat bolak-balik di istana surgawi, dan dia sangat terkejut dengan larangan pengadilan surgawi. Da Chuguo penuh dengan bakat. Chiang menghela nafas. Bukankah 50 juta? Mengapa hanya ada sedikit yang tersisa? Sambil menghela nafas, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Setelah melihat sekeliling, dia akhirnya menatap Ye Chen. Melihat Ye Chen begitu tua, basis kultifasinya telah jatuh ke alam asal manusia, dan harapan hidupnya pendek, dia hanya bisa menghela nafas. Ye Chen adalah junior paling menakjubkan yang pernah dia lihat, tidak satupun dari mereka, dia telah membantai kaisar, dan rekornya belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sampai jumpa lagi dalam 100 tahun, generasi muda yang dulunya berada di puncak kehidupan sekarang sudah sangat tua sehingga membuat orang sedih. Waktu seperti pisau, melihatnya, Chi yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, orang tua itu pernah pergi mencari raja manusia, tapi sayangnya, tidak ada kabar tentang dia selama 100 tahun. Merupakan kehormatan besar bagi junior untuk dirindukan oleh senior. Ye Chen tersenyum, kebaikan ini tak terlupakan. Kamu tidak perlu membalas kebaikan ini, bisakah kamu menyetujui orang tua ini? Chi yang si menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Senior, tidak apa-apa untuk mengatakan, jika junior bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Ye Chen menyesap tehnya dengan ringan. Biarkan Feng Sian pergi, Chi yang si menarik nafas dalam-dalam. Senior Phoenix memintamu untuk datang, Ye Chen menatap Chi yang sambil tersenyum. Dia masih berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Aku sudah menelpon Wu Jizi selama lebih dari 10 hari, tapi pintunya belum dibuka, Chi yang si mengerutkan bibirnya. Jadi, senior, kamu akan menjadi perantara untuknya. Ye Chen tersenyum, jika kamu melepaskannya, dapatkah reinkarnasi yang mati dibangkitkan? Ini adalah hutang darah, dan itu harus dibayar dengan darah. Aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi putra dewa Phoenix sudah mati, apakah kamu benar-benar akan membantai putri Phoenix juga? Ini adalah dua hal yang berbeda, kata Ye Chen dengan santai. Keluarga Phoenix adalah keturunan kaisar, dengan fondasi yang tak tertandingi di belakang mereka, dan bahkan prajurit kaisar yang lebih ekstrim. Jika masalah ini tidak ditinggalkan, akan ada bencana di surga, kata Chi yang si dengan tergesa-gesa. Tidak perlu menggunakan klan Phoenix untuk menekanku. Jika ada perang, Da Chu tidak akan takut pada klan Phoenix. Ye Chen berkata datar, dia masih hidup karena darah dan tulang da jiwa kepahlawanan Chu. Dia berhutang da Chu, Anda harus membayar dengan hidup Anda. Chi yang si ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Meskipun dia tidak memiliki kontak yang mendalam dengan Ye Chen, dia mengetahui sifatnya dengan sangat baik, dengan keluhan dan keluhan yang jelas, dan obsesi yang mendalam. Di tahun-tahun ini, salah satu legenda tentang Ye Chen bukan tentang orang yang bereinkarnasi, tetapi jika intinya disentuh, tanpa kecuali, harga darah telah dibayarkan. Sambil menghela nafas, Chi yang si bangkit dan pergi. Dia memiliki secerca harapan, tapi dia tidak menggerakkan Ye Chen. Bahkan jika itu adalah kaisar Zun, sulit bagi Ye Chen untuk melepaskan kebenciannya, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia campuri begitu saja. Setelah meninggalkan istana surga, Chi yang si berjalan ke atas bukit. Di sana, Wu Jizi berambut putih sudah menunggu, sedih, tentu saja, dia pasti menabrak tembok. Aku terlalu meremehkannya, Chi yang si menghela nafas. Aku akan memberimu nasihat, jangan terlibat dalam masalah ini lagi, kamu tidak bisa mengendalikannya. Wu Jizi berbicara dengan santai. Rapi sekali, Phoenix tidak bisa menjelaskannya. Bahkan jika klan Phoenix, klan Abadi dan Dong Hua bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Dacu. Jadi bagaimana jika membantu Feng Huang menyelamatkan Feng Sian, itu hanya akan membawa bencana yang lebih besar. Jika sembilan Dacu menjadi gila, tidak ada yang bisa membawanya hidup-hidup. Aku tidak peduli dengan masalah ini lagi. Chi yang si berkata dengan ringan, ceritakan padaku tentang hubungan antara Ye Chen dan Tian Su. Aku dapat melihat bahwa dia telah mengumpulkan dua mata peri, dan tulang suci Chen Zhan, dan dia juga seorang dan dilebur olehnya. Dia adalah Kaisar Chu besar yang telah membantai Kaisar, dan area terlarang akan memberi muka. Wu Jizi berbalik perlahan, saya mulai mengerti bahwa adalah kesalahan besar dari awal hingga akhir untuk menyerang Tian Su di masa lalu. Kata-kata Wu Jizi penuh dengan makna yang dalam, menyebabkan Chi yang si sedikit mengernyit, diikuti olehnya, dan menghilang dalam sekejap. Di puncak Jade Gelpik, Ye Chen menyaksikan mereka berdua pergi. Diharapkan Chi yang menengahi, belum lagi dia, bahkan jika Feng Huang datang secara pribadi, dia tidak akan bisa menahan Feng Sian. Ini adalah hutang darah, hutang darah yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun, dan telah lama berakhir tanpa akhir. Di belakangnya, Hong Cheng Wei muncul lagi, memegang selembar kertas kosong di tangannya, dan memasukkannya langsung ke pelukan Ye Chen. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan melirik kertas putih itu. Tanpa sadar, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya. Apa yang diberikan Hong Cheng Wei kepadanya adalah komisi untuk mempekerjakan orang yang kuat, dan jumlah itu membuat jantungnya berdebar kencang. Itu juga karena banyaknya orang di Istana Surgawi saya, sehingga saya dapat mengumpulkan begitu banyak uang. Sebagian besar pasukan lain tidak begitu berani. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak mampu membeli begitu banyak uang. Pengadilan Surgawi Gritju Resimen Tentara Bayaran Suan Huang telah direkrut? Kamu bilang, kamu tidak peduli dengan uang. Hong Cheng Wei mengangkat bahu, jika kamu tidak punya uang, kamu bisa mendapat lebih banyak. Tapi Tentara Bayaran Suan Huang masih sangat kuat. Sejumlah orang kuat, ditambah tentara surga, sudah cukup dapat menghancurkan lawan, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Uang bisa membuat hantu menggiling, Ye Chen juga menghela nafas, dan mengorbankan nyala api untuk membakar kertas putih. Kamu bilang kamu tahu di mana Feng Sian, kamu dapat menebaknya, atau ada saluran khusus. Hong Cheng Wei tertawa. Di dunia ini, tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Kalau begitu katakan padaku, di mana dia sekarang? Simo, Ling San, kata Ye Chen dengan santai. Percayalah padamu tanpa syarat. Hong Cheng Wei berbisik dan tersenyum. Tak satupun dari mereka berbicara lagi, mereka berdua berdiri seperti patung. Langkah selanjutnya adalah menunggu, lagi pula Suan Huang sangat besar, dan butuh waktu untuk pergi ke sana, belum lagi terlalu banyak orang. Manusia sangat andal dalam pekerjaannya, dan sekelompok tentara bayaran menyelinap ke tempat yang ditentukan untuk bersiap. Barisannya memang sangat kuat, bahkan sangat tirani, lebih dari 80% dari mereka adalah orang suci yang hebat, dan ada banyak raja suci. Namun, ketika mereka melihat pertempuran tentara surga, orang-orang kuat yang disewa ini hampir takut untuk buang air kecil. Di depan mereka, ada kegelapan pekat, seperti samudera luas, menutupi langit dan bumi. 10 juta biksu, kekuatan keluarga mana ini? Tentara bayaran itu terkejut, dan menyaksikan dengan seteguk air liur. Apakah kamu tidak melihat bendera pertempuran? Itu milik pengadilan surga Wicu Agung. Jika kamu pergi untuk melawan orang-orang dengan barisan seperti ini, kamu harus menyewa tentara bayaran. Jika kamu mempekerjakan begitu banyak, kamu akan menghabiskan terlalu banyak uang. Ambil uang orang dan singkirkan bencana untuk orang lain. Mengapa kamu begitu peduli? Tentara bayaran tua itu mengelus jenggotnya. Di bawah malam bulan Purnama, tentara bayaran bergabung dengan pasukan pengadilan surgawi, dan langsung menuju sasaran dengan sangat perkasa. Dengan gerakan seperti itu, sulit untuk tidak menarik perhatian semua arah, dan ketika mereka melihat barisan mereka, mereka semua menjadi pucat karena terkejut. Pengadilan surgawi Chu Agung akhirnya bergerak. 10 juta biksu, Sagi Agung telah melihatnya, jadi dia harus lari. Aku akan mengatakannya saja. Setelah membangun gerbang gunung dan menstabilkan posisi kita, kita akan melenyapkan mereka satu persatu, seperti yang diharapkan. Ada pasukan 50 juta biksu. Jika Anda ingin saya melakukannya, saya akan melakukannya satu persatu. Tidak mungkin, orang-orang sangat berubah-ubah. Di tengah diskusi, pasukan pengadilan surgawi menyapu pegunungan dan melintasi dataran. Pertempurannya sangat menakutkan, pria mengenakan baju perang dan wanita mengenakan pakaian perang, atau mengendalikan pedang terbang, atau menunggangi binatang roh, atau mengendarai kereta, atau mengendarai awan dan kabut. Kemanapun ia lewat, langit bergemuruh, mungkin momentumnya terlalu kuat, dan bumi juga retak, tidak mampu menahan paksaan. Sebuah kota kuno di wilayah selatan adalah yang pertama memulai perang. Itu adalah Queen Niu, Kaisar Kerak Kecil, Kaisar Selatan, King Long dan yang lainnya, memimpin para penguasa surga, mengepung musuh Jin Wu Kun Peng, dan kekuatan tempur mereka benar-benar menekan mereka. Aku benar-benar ingin terus mati. Golden Crow Kun Peng meraung dengan marah, dengan rambut acak-acakan dan wajah yang sangat ganas. Ketika kamu membunuh saudaraku di masa lalu, gunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada arwahnya di surga. Queen Niu membunuh dengan paling ganas, memegang tomahawk, dan gagak emas mundur. Gila! Biarkan kamu menjadi gila lagi. Kaisar Kerak Kecil memegang batang besi emas hitam, mata emasnya meledak menjadi kecemerlangan, dan dia bergabung dengan beruang bela diri bumi, treng giling, dan ikan beiming untuk mengelilingi Kun Peng, dengan putus asa memperkuat kekuatannya. Bergerak! Nandi, King Long, Suan Wu, Bai Hu dan Suzaku juga tidak menganggur, mereka masing-masing menemukan lawan mereka dan pertempuran berlangsung sengit. Golden Crow Kun Peng meraung, dan ingin bergegas keluar beberapa kali, tetapi dihalangi oleh penguasa surga, masing-masing dari mereka sangat kering sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala, dan tubuh dewa mereka meledak lagi dan lagi. Pada saat ini, mereka sedikit menyesal, menyesali apakah mereka seharusnya mendengarkan omong kosong Feng Shian dan bersikeras untuk tetap tinggal di Suan Huang. Masih terlalu kecil untuk meremehkan pengadilan Agung Chu, Suan Huang sangat besar, dan mereka dapat ditemukan dengan sangat akurat. Salah perhitungan, salah perhitungan yang serius, saya pikir itu disembunyikan dengan sangat rahasia, tetapi ditemukan, dan saya tidak bisa menggosok tangan. Dalam pertarungan ini, barisan tidak sama, dan tidak ada ketegangan. Meskipun Kuiniu dan yang lainnya penuh dengan roh jahat, mereka tidak membunuh mereka sebelum datang, Ye Chen berkata bahwa mereka hanya akan dimusnahkan tetapi tidak dibunuh. Segera setelah pertempuran mereka berakhir, ada serangkaian ledakan menggelegar di pegunungan utara kehancuran timur, Mo Barat, dan wilayah selatan. Keempat pasukan pengadilan Surgawi menyerang pada saat bersamaan. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada empat lautan luas yang gelap gulita, bergolak dengan gelombang yang bergolak, menelan langit dan bumi. Tahan, pegang untukku, Tanah Suci Hukuman Surgawi, Istana Berkabut, Aula Changling, dan Sekte Dewa Bulan Matahari meraung ke langit, dan leluhur meraung, wajahnya sangat pucat. Penghalang pelindung mereka kuat, tetapi ada terlalu banyak orang di sisi lain, total 10 juta biksu, termasuk Sagi Agung dan Raja Suci, kekuatan tempur mereka benar-benar ditekan. Pukul, pukul sampai mati. Desisan para biarawan di Istana Surgawi mengguncang langit, dan semua orang seperti orang gila. Permusuhan Yechen dan permusuhan reinkarnasi membuat mereka menjadi gila, meskipun mereka menangkap musuh mereka, mereka tidak berkomitmen untuk mati. Sosok-sosok itu berdiri di langit ke segala arah, dijaga oleh penghalang yang menentang surga dari klan Nagakuno Taeksu, dan menyerang dengan formasi serangan langit dari klan Nagakuno Taeksu, dan serangan itu sangat sengit. Memalingkan muka, potongan langit dan bumi itu telah ditutupi oleh cahaya ilahi, dan cahaya itu beterbangan, terjalin dengan kekuatan gaib dan seni rahasia, dan bahkan lebih banyak lagi senjata magis, menenggelamkan pesona lawan berkali-kali. Penghalang pelindung dari empat tanah suci besar telah menjadi hiasan, dan bahkan jika leluhur memegang penghalang secara langsung, penghalang itu juga akan dihancurkan. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah terlalu banyak biksu di pengadilan surgawi, dan lingkaran sihir penyerang terlalu mendominasi, tidak ada yang bisa menangani barisan seperti itu. Menerobos penghalang, diikuti dengan pembantaian sepihak. Patriak tingkat suci yang agung dan tetua tingkat raja suci dari empat tanah suci dikelilingi oleh tentara bayaran dan langsung membuka grup. Udang kecil yang tersisa didorong secara horizontal oleh Tian Ting. Perlu disebutkan bahwa keempat putra dewa hukuman surga, putra dewa kabut, putra dewa changling, dan putra dewa bulan matahari adalah objek perhatian khusus sejak awal. Mereka berempat ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa. Mereka pikir mereka akan aman setelah bersembunyi di sarang sekte. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia masih ditemukan, dan pihak lain memimpin pasukan yang terdiri dari puluhan ribu biksu untuk membunuhnya. Untungnya, Zhongmen tidak hanya gagal melindungi mereka, tetapi mereka juga dikepung dan dibunuh, dan sekelompok orang berubah menjadi kabut darah. Pertempuran itu brutal, berdarah, dan menghancurkan hati. Di empat wilayah besar Xuanhuang, kecuali Zhongzu, ada perang, dan perangnya tidak kecil, dan keempat sisinya waspada. Ini sangat berani, sebenarnya satu keluarga melawan empat pada saat yang sama. Orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan semuanya menyeringai. Jika surga tidak marah, mereka akan marah, dan jika mereka marah, mereka akan mengejutkan dunia. Ini semua pembalasan. Ye Chen diintimidasi dengan sangat buruk di masa lalu, dan Wu Zixian ditekan selama seratus tahun. Sekarang dia harus membayar kembali. Ini adalah sebab dan akibat. Apakah otak empat tanah suci besar telah ditendang oleh keledai? Ada 50 juta biksu di pengadilan surgawi, dan ibu mereka berani tinggal di Xuanhuang. Jika itu aku, aku pasti sudah kabur sejak lama. Saya pikir saya bersembunyi dengan cerdik, sekarang tidak apa-apa, saya kacau. Saya hanya suka menonton adegan besar ini. Pengadilan surgawi, aku telah meremehkanmu. Feng Shian berdiri di puncak gunung Lingsan di Gurun Barat, melihat kabut darah yang bergejolak di kejauhan, ekspresinya berubah ganas. Dugaan Ye Chen benar, dia bersembunyi di Lingsan, menunggu kembalinya klan Phoenix untuk menyelesaikan kasus dengan pengadilan surgawi. Tapi dia salah perhitungan, dan sangat meremehkan kemampuan Tianting untuk menemukan orang, jadi dia menemukan mereka satu persatu hanya dalam beberapa hari. Dia berani memastikan bahwa selain dia, sebagian besar yang lain seperti gagak emas dan kunpeng telah ditangkap, dan tidak satu pun dari mereka yang lolos. Sebelum pergi, mereka akan melihat kembali ke tablet batu yang berdiri di depan gunung Lingsan, di mana Golden Crow Kunpeng dan yang lainnya dipaku, membayar harga yang sangat mahal untuk perbuatan jahat mereka di masa lalu. Di bawah perintah Holy Lord, sosok-sosok datang dari langit satu demi satu. Di puncak gunung, Hong Cheng Wei sudah menunggu, melihat Ye Chen datang, dia bergegas maju dan memberinya dukungan yang masuk akal. Merindukan tuanmu lagi, Ye Chen terbatuk. Mengapa kamu mengatakan itu? Hong Cheng Wei menatap Ye Chen sambil tersenyum. Setiap kali aku merindukan tuanmu, kamu memperlakukanku lebih baik, sama seperti kamu baik terhadap dunia manusia, kamu sebaik kamu terhadapku. Jika kamu mengatakan itu, tidak ada yang salah dengan itu. Ketika keduanya berbicara, para pemimpin dari berbagai kementerian telah jatuh satu demi satu, ada ribuan orang, semuanya adalah orang-orang berpangkat tinggi di Istana Surgawi. Hampir seribu orang, semuanya berwajah jelek, masih marah atas apa yang terjadi di Gurun Barat, dengan aura dingin dan jahat yang tidak bisa dibendung. Meskipun pengadilan Surgawi dikalahkan, Chu Agung belum dikalahkan. Ye Chen berbicara, kata-katanya datar, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Tunggu kembalinya Dacu, dan kalahkan mereka satu persatu. Semua orang mendengus kebencian, dan mereka semua menahan amarah mereka, dan mereka tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Ada tentara kaisar di Lingsan, yang berada di luar jangkauan pengadilan Surgawi untuk bersaing. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Memanggilmu adalah untuk hal lain. Langkah besar lainnya, mata orang-orang yang hadir menjadi cerah. Itu benar, tapi ini bukan berkelahi, tapi menghasilkan uang. Dapatkan, dapatkan uang, lebih dari 90% orang tercengang. 50 juta biksu di pengadilan Surgawi, itu jumlah yang sangat besar jika Anda menggabungkannya dengan santai, dan Anda masih kekurangan uang? Si Tunan bertanya dengan takjub. Bagaimana menurutmu, Longyi dan Longwu memarahi, menutupi wajah mereka, ada 9.999 penghalang saja, ditambah lingkaran sihir lainnya, sekali dibuka. Jumlah batu asal yang dikonsumsi besar, tidak mungkin untuk memperkirakan. Itu benar, Si Tunan terbatuk datar. Paling lama 3 bulan, akan ada klan besar di Xuanhuang yang tidak diblokir. Ye Chen berkata perlahan, ini adalah ras yang memusuhi surga, dan ada tentara kaisar. Itu keluar. Bermusuhan, ini bukan kabar baik. Semua orang mengerutkan kening, dengan sedikit kesungguhan dalam kekhawatiran. Ada terlalu banyak musuh di surga, seperti gagak emas dan kunpeng, seperti klan peri dan klan dewa, seperti klan iblis dan klan phoenix. Rasmana yang bukan warisan kaisar, semuanya memiliki prajurit kaisar, jika mereka kembali, itu akan menjadi malapetaka bagi istana surgawi, dan itu akan menjadi malapetaka. Penghalang penjaga pengadilan surgawi akan menjadi penghalang yang kuat bagi mereka. Jika keluarga itu dibuka segelnya, mereka pasti akan menemukanku di pengadilan surgawi untuk dilikuidasi. Ye Chen melanjutkan, pengadilan surgawi perlu bersiap lebih awal, dan perlindungan pesona serta lingkaran sihir penyerang perlu diperkuat. Batu sumber yang mendukung pesona dan lingkaran sihir akan menjadi yang paling penting adalah mengumpulkan uang secara membabi buta untuk duduk dan makan di pagi dan sore hari. Metode ini sangat pasif, dan sangat kuat di sini, semua orang harus mengerti. Mungkin, kita bisa mempertimbangkan untuk bersembunyi jauh di langit berbintang. Raja Iblis merenung, waktunya cukup. 50 juta orang, targetnya terlalu besar, mereka akan terekspos dimanapun mereka bersembunyi, dan jika mereka bersembunyi secara terpisah, mereka akan dikalahkan satu persatu. Ye Chen berkata, dibandingkan bersembunyi, saya lebih suka bertahan, mengandalkan langit, aku bisa menggunakan kekuatannya. Kalau begitu jangan pergi, mainkan hidupmu untuk menghasilkan uang. Kami punya orang. Aku tidak bisa menghitung waktu kapan Dacu akan kembali, tapi itu tidak akan terlalu lama. Kita hanya bisa menunggu sampai Dacu kembali. Ye Chen terbatuk, kita membutuhkan batu sumber yang cukup untuk mempertahankan lingkaran pesona pelindung, dan rencanakan ke depan. Hasilkan uang, aku ahli dalam hal itu. Siong R menepuk dadanya, selama kamu memberiku cukup tenaga dan sumber daya keuangan untuk mendukungku, aku akan memastikan bahwa pengadilan surgawi akan menjadi kerajaan uang. Kami percaya ini, setiap orang yang hadir menyentuh dagu mereka. Adapun Siong R, mereka tidak dapat memahaminya dengan baik, kekuatannya adalah bajingan, tetapi otaknya adalah pengalaman bisnis. Hei, izinkan saya menunjukkan peluang bisnis terlebih dahulu, sehingga Anda dapat membuka mata Anda. Siong R mengelus lengan bajunya, dan dia benar-benar tersentak, saya telah merencanakan untuk membuka loteng ruang angkasa di setiap kota kuno di Suanhuang, dan akankah sedikit roh pedang dewa pedang tercetak di dalamnya, dan akan ada banyak orang yang berlarian, kami hanya mengumpulkan uang, nama dewa pedang surga terkenal, tidak ada yang berani menyinggung, dan mereka tidak takut orang membuat masalah. Lagi pula, orang ini memandang Chu Ling Yu, sebagai murid dewa pedang, harus ada banyak konsepsi artistik tentang jalan pedang. Kami memiliki banyak orang, dan gosokan tak terbatas serta penjualan tak terbatas. Meskipun aku tidak terlalu senang, ini memang peluang bisnis yang bagus. Chu Ling Yu terkekeh, serahkan masalah ini padaku. Ada juga Dewi Alkimia, suasana alkimia keluargamu juga sedikit, dan alkemis menyukainya. Siong Er menggosok tangannya dan menatap Hong Cheng Wei, menyeringai tanpa malu, ini juga peluang bisnis yang besar. Ini pengalaman bisnis, Hong Cheng Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jadi, pengadilan surgawi dacu bekerja sama dengan Siong Er tanpa syarat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, pengadilan surgawi penuh dengan bakat, dan jika Anda memilih satu secara acak, mereka semua adalah bakat, dan mereka selalu dapat menunjukkan bakat mereka. Sama seperti Siong Er, kekuatan bertarungnya tidak bagus, tetapi dalam melakukan bisnis, mampu mengalahkan orang-orang yang hadir dengan jarak 10 blok adalah sebuah bakat. Masalah ini jelas, jika Anda menginginkan uang, Anda membutuhkan seseorang untuk memberikannya kepada Anda. Semua kementerian di pengadilan surgawi menganggup, dan tidak ada yang keberatan. Sial, akhirnya aku bangga, akhirnya aku bisa menampilkan pertunjukan yang bagus. Siong Er meluruskan kerahnya, sejak dia berlatih taoisme, dia tidak pernah memiliki kekuatan sebesar itu. Besiaplah, Ye Chen berkata, Hong Cheng Wei tetap tinggal. Ayo, ayo, ikut aku. Siong Er melambaikan tangannya, memutar tubuh gemuknya, berlari menuruni gunung. Dengan begitu banyak kekuatan, benda ini berjalan dengan cara yang sama. Para pemimpin kementerian bangkit sambil tersenyum dan mengikuti Siong Er turun. Setelah semua orang pergi, Hong Cheng Wei mengisi secangkir teh untuk Ye Chen, apakah ada tugas besar untukku? Awasi Ling San, jika Feng Sian keluar, tangkap aku hidup-hidup. Kata-kata Ye Chen sedingin es. Sudah selesai, Hong Cheng Wei tersenyum lembut, dia tidak bisa disentuh di Ling San, tetapi jika dia berani keluar, dia tidak akan pernah kembali. Kamu bisa yakin? Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu, dan semuanya sunyi. Langit damai, tetapi istana surga dipenuhi dengan kegembiraan, Siong Er memerintahkan agar masing-masing dari mereka memiliki pembagian kerja sendiri. Seperti Chu Ling Yu dan Hong Cheng Wei, keduanya memimpin jutaan orang untuk menyegel konsep artistik ilmu pedang dan alkimia. Orang-orang seperti Wu Ya, yang mahir dalam rahasia ruang, telah membawa orang ke kota kuno Suan Huang, menyewa loteng terlebih dahulu untuk membuka ruang, hanya menunggu konsepsi artistik mengambil alih. Misalnya, satu naga dan lima naga mulai memimpin orang untuk menggambar pola formasi, memberkati penghalang pelindung dan menyerang lingkaran sihir. Meskipun Siong Er tidak selaras, dia masih sangat andal di saat-saat kritis, seperti seorang jenderal, dia mengeluarkan perintah dengan tertib, dan para biksu surgawi bekerja sama tanpa syarat. Selama tiga hari penuh, pria ini tidak menutup matanya, jarang menunjukkan keahliannya, dia gila karena kegembiraan, dan pikirannya penuh dengan peluang bisnis. Dalam tiga hari, loteng konsepsi artistik pedang dan loteng konsepsi artistik alkimia pertama kali dibuka di kota-kota kuno utama Zhong Zhu. Begitu berita itu keluar, Zhong Zhu langsung mendidih. Siapa dewa pedang? Menurut mitos surga, ini adalah orang yang paling menjanjikan di zaman ini. Konsepsi pedangnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Siapa alkemis? Alkimia tertinggi, alkimia telah mencapai kesempurnaan, itu adalah impian alkemis, konsepsi artistik alkimia juga tak ternilai harganya. Apakah ada hal yang begitu baik? Semua biksu yang berkumpul sedang berdiskusi, dengan ekspresi terkejut. Memang benar, avatar murid dewa pedang dan dewi dan Zun ada di sana, seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Ada apa, murid dewa pedang dan dewi dan Zun, keduanya kekurangan uang? Apakah dia hilang atau tidak, aku harus melihatnya. Jika kamu terlambat, kamu tidak akan bisa mengantri, dan kamu harus pergi untuk mengumpulkan uang. Banyak orang sudah pergi, termasuk semua pihak. Zongsu ramai, dan orang-orang dari seluruh dunia, apakah mereka sekte atau pembudidaya biasa, berduyun-duyun ke kota kuno terdekat? Dilihat dari kejauhan, setiap kota kuno memiliki dua loteng yang penuh dengan orang, membentuk antrian panjang. Di antara mereka, ada banyak orang kuat, tetapi mereka semua berkelakuan baik, apakah itu dan Zun atau dewa pedang, mereka tidak bisa diganggu. Ada banyak orang dan sedikit loteng, jadi kami tidak bisa membiarkan orang menunggu. Bajingan Xiong R sangat buas, dan mereka dibangun bersebelahan. Menurut apa yang dia katakan, yang pergi adalah kuantitas, dan waktu hampir habis, semakin banyak orang yang datang, semakin baik, dan orang yang datang akan menghasilkan uang. Chu Lingyu dan Hong Cheng Wei tidak begitu kuat, mereka memadatkan satu klon demi klon. Hampir di setiap loteng, ada avatar yang duduk bersila. Murid Dewa Pedang dan Dewi Dan Zun mewakili Dewa Pedang dan Dan Zun, dan tidak ada yang mempertanyakan keaslian konsep artistik tersebut. Zhongzu sedang terbakar, begitu pula Bei di kehancuran timur, Mo Barat, dan wilayah selatan kota-kota kuno sangat hidup. Akibatnya, mereka semua lari ke kota kuno, dan sulit untuk melihat biksu di luar fenomena ini sangat aneh. Dengan bisnis yang begitu booming, masih ada alasan untuk tidak menghasilkan uang. Sejumlah besar batu asal telah dikirim dalam aliran yang stabil, ditumpuk ke pegunungan. Jumlahnya sangat besar, para biksu di istana surga tercengang, uang begitu mudah didapat. Wow, ada begitu banyak batu asal? Xiao Jiuxian datang dan melihat tumpukan batu asal yang menumpuk seperti gunung, mata besar lince bersinar, dan dia ngiler. Tianting penuh dengan orang-orang berbakat. Di puncak gunung, Kaisar Selatan dan Beisheng menghela nafas, aku tidak menyangka pria kecil gendut ini menjadi pencari nafkah yang baik. Tidak dapat disangkal bahwa caramu memandangku adalah kekaguman. Xiong Er mengacak-acak rambutnya, penuh keterpaksaan. Tidak apa-apa berpura-pura, perampok Zi berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, dan mata kedua tikus itu memancarkan cahaya pencuri. Ayo pukul dia saat kita punya waktu. Xiong Er berjongkok tidak jauh dengan tangan di tangannya, dan berkata dengan penuh arti. Pahlawan melihat hal yang sama, jawab si Tunan. Mereka bertiga, kemarilah. Xiong Er menggerta, semua orang sibuk, dan kamu satu-satunya. Hei, ketiganya berhenti dan langsung mengangkat pria itu. Ye Chen, mereka bertiga tidak bekerja sama. Xiong Er menarik napas dalam-dalam dan melolong pada Yun Feng. Kamu pria gendut kecil, kamu tahu banyak? Garis-garis hitam mengalir liar di dahi mereka bertiga, sehitam minuman bersoda. Chi, Xiong Er tidak menganggapnya serius, kami memiliki perintah guru suci, yang memiliki kekuatan besar, dan dia bahkan mengacaukanku. Mengatakan itu, pria ini memanggil pembudidaya wanita pengadilan surgawi untuk menghitung batu sumber, dan kemudian mengirimnya ke formasi untuk mempertahankan formasi. Namun, kelompok ini tidak mengurangi penggunaan kekuatan pribadinya. Misalnya, mencari dua saudara perempuan yang cantik untuk meremas bahu mereka, memukul kaki mereka, menggosok bahu mereka, dan berpura-pura bekerja. Ayo, menggosoknya, dan menunjukkannya kepada saudari muda Ruksuan di lain hari. Xie Yun dan yang lainnya mengeluarkan kristal memori, dan ada beberapa di antaranya, tersenyum menjijikan. Di puncak jade gelpik, Ye Chen berdiri dan tersenyum. Dengan batu sumber yang cukup, ada modal yang cukup. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak rambut putihnya, dan meninggalkan darah di sudut mulutnya, yang tidak bisa dihapus. Auranya langsung merana, kultifasinya langsung jatuh ke alam kondensasiki, dan umurnya juga anjlok. Udara mati yang tebal melonjak, dan membuatnya kewalahan lagi. Pada saat ini, harta yang menunda penuaan semuanya telah menjadi hiasan, tidak mampu menghentikan penuaannya. Jangan gerakan Zhou Tian, kata-kata lelaki tua itu terdengar, dan Zhou Yi muncul di sampingnya, menghilangkan udara mati. Dia sangat jelas bahwa Ye Chen dapat menghitung bahwa klan besar akan dibuka segelnya dalam waktu tiga bulan, yang semuanya karena deduksi Zhou Tian. Selain itu, dia pindah lebih dari sekali, jika tidak, kultifasinya tidak akan turun begitu cepat, itu adalah serangan balasan Zhou Tian. Sekali atau dua kali, tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum. Aku menyesalinya, aku menyesal menyerahkan Zhou Tian kepadamu. Zhou Yi menghela nafas, penuh rasa bersalah. Zhou Tian tanpa senior, di mana surga hari ini, itu sangat berharga. Ye Chen tersenyum, dan tidak pernah menyalahkan Zhou Yi dari awal sampai akhir, tetapi malah berterima kasih padanya. Zhou Yi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak pergi, dia ingin mengawasi Ye Chen, jangan sampai bocah kecil ini melakukan hal-hal bodoh lagi. Di bawah, mereka masih sibuk dan penuh energi, dan mereka dimotivasi oleh batu sumber. Semakin banyak batu sumber yang ditransmisikan dari kota-kota kuno besar, semakin banyak setiap kali, dan orang-orang yang menonton terpesona. Namun, ini belum berakhir, Tian Ting masih meremehkan Xiong Er, dan peluang bisnis yang dia rencanakan dengan hati-hati dipentaskan satu persatu. Hati orang ini tidak kecil, dia telah membuat cetak biru besar, yang melibatkan banyak industri, seperti restoran, toko bahan makanan, toko obat mujarab, dan pavilion seni rahasia. Awalnya, dia juga ingin membuka beberapa rumah bordil untuk bersenang-senang. Namun, begitu dia mengucapkan ide ini, sangguan Yuer dan yang lainnya membawanya pergi dan memukulinya sampai mati. Sejujurnya, jujur saja sekarang, alasan utamanya adalah wajahku sakit. Hanya dalam waktu 10 hari, lebih dari 90 persen kota kuno di benua Suan Huang pada dasarnya telah mendirikan industri di pengadilan surgawi. Ini karena banyaknya orang di pengadilan surgawi dan sumber keuangan yang kuat dari pengadilan surgawi, yang cukup untuk dia kendalikan, jika itu adalah kekuatan dan sekte lain, itu pasti tidak akan dapat mencapai skala seperti itu. Titik Apa yang disebut kerajaan uangnya mulai terbentuk, bukan omong kosong, tetapi kekuatan nyata. Untuk mencocokkan kerajaan uang ini, Longyi dan Longwu menggandakan penghalang pelindung mereka dan menyerang lingkaran seperti binatang buas, menjadi kaya berarti disengaja. Pada saat ini, pengadilan surgawi cu besar benar-benar membutuhkan uang dan uang, orang dan orang, pertahanan dan pertahanan, dan serangan dan serangan, benar-benar tidak dapat ditembus. Kerajaan uang bangkit, tetapi Ye Chen jatuh. Tubuh kaku akhirnya jatuh tertiup angin. Terlalu banyak orang bergegas ke puncak Yunfei, tidak peduli berapa banyak batu sumber yang ada, mereka tidak bisa menyembunyikan keinginan mereka, itu adalah komandan pengadilan surgawi. Ye Chen terbaring di awan, jatuh koma, basis kultifasinya masih jatuh, dan dia tenggelam dalam energi tak bernyawa yang mengepul. Si Alan, hentikan, hentikan untukku. Si Eyun, si Tunan dan Siong R. menggeram satu demi satu, mata mereka merah, dan masing-masing tampak gila, menarik keluar sumbernya dan menuangkannya ke Ye Chen Krazili.in Vivo. Berhenti, tolong hentikan. Lin Sihua dan Sangguan Yuer juga menembak, mata mereka redup karena air mata, menuangkan esensi dan asal, menanamkan berapapun biayanya. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, akan sulit untuk menghentikan basis kultifasi Ye Chen agar tidak jatuh sepenuhnya dan roda hidupnya menua, mereka menyaksikan Ye Chen berubah menjadi manusia. Dia tidak mati, tetapi minyaknya telah habis dan lampunya telah mengering, seperti lilin yang lemah, yang dapat dimusnahkan kapan saja. Di puncak-puncak gadis Giyok, sangat sunyi, mata pria itu merah darah, dan mata wanita yang berlinang air mata penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Sialan Zhou Tian, U200 B U200 bertekuk pinggangnya. Di pengadilan Surgawi Giritju, 50 juta biksu semuanya memandang ke langit dan meraung dengan marah. Suara ini penuh amarah ke arah langit, memprovokasi langit menjadi geram, ratusan juta guntur bergemuruh, dan langit serta bumi menjadi pucat. Ruatian Suzaku datang, menghela nafas, dan membawanya ke kedalaman gunung peri, dan memasukkannya ke dalam kolam linci. Di langit, langit dan bumi juga menghela nafas. Di seberang kabut dan puncak gunung, mereka tampaknya dapat melihat, dan mereka tidak dapat melakukan apapun setelah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Melihat junior mereka yang paling memukau, mata tua itu penuh dengan kesedihan, yang berpenampilan seperti seorang kaisar, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Orang-orang luar biasa di dunia, akhir dari pahlawan, mereka telah melihat terlalu banyak, meninggalkan masa kesedihan di dunia manusia. Malam datang dengan tenang, dengan kesedihan kuno. Di kolam roh, airnya beriak, dan Yechen berbaring dengan tenang, dengan kematian menyelimutinya, selalu ingin menelannya. Di tepi kolam, Ruatian Suzaku terdiam, perlahan menutup matanya, mengangkat tangannya sedikit, dan menyentuh formula segel kuno. Yechen membuka matanya, tapi dia tidak berada di kolam roh. Dacu, Yechen bergumam pelan, matanya penuh perubahan. Ini seindah dalam ingatan, suara wanita berkabut terdengar, dan Ruatian Suzaku muncul di sampingnya, menatap Dacu, yang juga kampung halamannya. Cara bermimpi senior benar-benar luar biasa. Yechen sedikit tersenyum, tidak terlalu terkejut. Dengan umurmu, sangat sulit untuk bertahan sampai Dacu kembali. Aku akan menunjukkan kepadamu sebelumnya, dan aku akan mewujudkan keinginanku. Itu sudah tertanam dalam jiwa. Yechen mengangkat kepalanya sedikit, dan sepertinya bisa melihat sepuluh sosok di langit. Itu adalah Kaisar Chu, dari Kaisar Chu hingga Liu Ruyan, berdiri berdampingan, semuanya mengenakan baju besi kuno dan pakaian perang. Di bawah, adalah Biksu Chu yang hebat, berbaris rapi dalam tim persegi, dan bendera pertempuran istana surgawi berkibar ke langit. Mata mereka semua melihat ke arah Xuan Huang. Setelah 300 tahun terbuang sia-sia, Dacu akhirnya akan kembali. Terima kasih.